Intro Kepala Kelurahan WNN Distrik Heram, Kota Ciepura bersama tim kerjanya melakukan reaksi cepat untuk melakukan pendataan terhadap warga korban bencana alam 7 Januari 2022 lalu sekaligus melakukan pendataan terhadap fasilitas umum yang rusak akibat terjangan banjir di Kalikujabu SMK Negeri 8 WNN serta fasilitas umum lainnya yang rusak akibat banjir di wilayah Kelurahan WNN Lebih jelasnya berikut hasil wawancara kami dengan Kepala Kelurahan WNN Kudrat Tukayo di lapangan Terima kasih banyak atas laporan dan juga kemarin atas data yang diberikan kami dari pembunta kota juga menyiapkan ada makan nanti makan sudah dapat ya kemarin nanti kan aku sudah dapat makan tidak hanya makan ya kami pembunta kota juga tidak terus-terus iya iya sampai ibu sudah tenang ibu bisa masak sendiri kita sudah lepas dalam satu tebal satu tebal minggu ke depan ini biasa ya 7 hari dari setelah musibai terus yang ibu sampaikan menangkut dengan yang datang kemarin ibu isu terima kasih semua barang yang di dalam terus ada jasa yang menyangkut dengan surat-surat seperti ada partai keluarga BPKB itu nanti kami surati kalau yang menyangkut dengan dina sosial mereka juga bantu kita bantu surat-surat ya kami juga membantu ibu dalam administrasi kalau mau surat apa yang ditutupkan dikeluarkan tapi tetap kalau ada hati-hati kalau ada hujan terus lihat-lihat kalau air mulai naik karena ini kita bulan Januari Februari ada cuaca-cuaca ekstrim terus kita hampir Februari kita melihat terima kasih salam kembali bapak di rumah melihat situasi dan kondisi pasca dan pencang alam yang telah menerima kota Jaya Kota bahwa kami dimiliki untuk menanggapi situasi dan kondisi ini sesuai dengan ketunjuk jadi kalau kami lurang punya tugas untuk mendata semua warga ada dua hal yang kami lakukan yaitu satu mendata warga yang pernah musibah itu yang kami lakukan pertama yaitu berapa jiwa berapa jiwa berapa material yang yang sudah rusak kita data semua baik itu hasil TV dan itu juga kami berbicara sama dengan dinas sosial jadi kami sama-sama kerjasama pada hari berikutnya kami sudah akan pendatang kepada manusia orang sektor orang jiwa dari hasil yang kami dapat ada sekitar untuk loran wayna 500 jiwa lebih 523 jiwa saya bicara jiwa berarti kepala keluarga anak-anak semua juga yang masuk seperti itu dari itu kami dapat 500 bisa sampai mas 32 jiwa dari mas 32 jiwa terus ke material yang kita temukan di lapan kalau kita nominalkan kita nilai kupiah itu kita bisa mencapai sekitar 3-4 miliar itu terhitung dengan kasur TV dan barang-barang dapur semua kita itu sampai ada orang-orang tamu semua kita sudah data semua dan data itu kemarin kita sudah masukkan ke BNPB jam 1 saya sudah masukkan ke BNPB mereka yang ada di BNPB di tim yang untuk menyelesaikan terakhir Portugia Pura tadi sudah sampaikan ke mereka sekarang lagi berolah data kita dan juga sekarang ada di saya sekarang lagi data tentang atau fisik kira-kira apa saja yang sudah selesai sekarang fisik saya melihat dari fisik kami ada tiga rumah itu di laporan rumah satu itu ada rumah tiga rumah dan itu sudah dibawa oleh panjir itu sudah ada di kami sudah data siapa orang-orangnya sudah ada di kami nanti kami bikin laporan secara tertulis dan hari ini juga kami data berapa buasan yang taluk-taluk yang sudah di akibat dari banjir ini dari musibah ini berapa taluk yang sudah robok sudah jatuh nah itu yang tadi kami lakukan pengukuran-pengukuran supaya kami memberikan data ke pemerintah kota Jayapura itulah data yang valid dari wapangan yang kita lakukan saat ini harapan kita apa yang kita sampaikan mungkin mohon di tindak lanjut nanti lihat kalau dari balai pengairan para bisa lantur untuk kami untuk bisa taluk ini bisa dari mulai dari jembatan ekspor atau dari purnas 3 sampai dengan dimuara daripada Kali Koyabu ini kiranya tindak lanjut sesuai dengan apa yang kami lakukan saat ini dengan lima laporan yang kami saat ini dengan ada lain kepada korban pertama kepada korban yang terkena dampak saya sebagai kepala keluruan Waina kami sudah mendata kami harap untuk bersabar yang pertama mungkin kita dari BNPB mereka sudah siapkan makan kita makan dulu nanti yang seperti barang-barang yang ada di dalam rumah seperti kasur dan lain-lain itu lagi dipikirkan oleh pemerintah kota Jaya Mala di segera mereka yang bilang kesimpulian data maka kami memasukkan data dan data itu sedang berkonses dan saya minta kepada pihak PLN untuk bisa menormalkan aliran listrik supaya warga ini dapat menyebabkan listrik yang naik yang yang robo segera bisa diganti kepada PLN dan yang berikut kepada warga masyarakat kalau membeli tanah kalau ukurannya sudah ditetapkan oleh sertifikat tanah itu jangan lagi menambah-nambah ke tanah terus badan kali tidak lagi dibikin kandang-kandang babi dan banyak yang bikin kandang babi akhirnya sekarang terjadi hal seperti ini dan yang paling urgent lagi sampah-sampah ini banyak dibuang ke kali karena kami tahu bahwa muara daripada kali Koyabu ini mulai dari Perugnas 3 Perugnas 2 Wainah Kampung Perugahan Wainah itu semua muaranya semua ke danau jadi sekarang orang di danau kalau buang jaring mereka itu sudah tidak lagi dapat ikan yang mereka ambil itu ada softex ada pemper ada plastik-plastik dapat juga itu karton jadi banyak yang mereka terkena dampak dari pembohongan sampah oleh masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat kita di danau yang tadinya bisa konsumsi air untuk minum untuk cuci mandi cuci itu semua sudah tidak dilakukan mereka sekarang mengharapkan air tanah mereka sudah melihat pembohongan semua jadi saya minta kepada warga masyarakat membantulah masyarakat yang ada di pinggiran danau supaya kita sama-sama ada sehat sepikir dan kita sama-sama hidup terang nyaman di wilayah Bapak Jawa Khusususnya di wilayah Bistriperan panik panik ya terharus kencang baru tiba-tiba akhir-akhir harapan ibu bagaimana pemerintah ini ditanggul saja apa bagaimana begitu supaya tidak terlalu dekat sekali ini baru kalau mobil-mobil lewat terus 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 itu lainnya bantugen inilah kerusakan kerusakan apa elektronik buku-buku anak sekolah atau